Hai semua, selamat datang ke Women's Podcast. Sesi obrolan santai oleh kami, para wanita. Untuk menemani waktu senggang kamu di sela-sela kesibukan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Program ini akan menghadirkan perbincangan menarik seputar isu-isu di kalangan wanita, sharing-sharing otentik dari kami yang ada di studio, serta pandangan dan opini tentang suatu persoalan dilihat dari kacamata kami, para wanita. Tidak usah berlama-lama lagi, simak obrolan kami selengkapnya sekarang juga. Oke, di segmen pertama ini kita mau bermain sebuah game bernama Jawab Jujur. Di mana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kami sejujur-jujurnya. Hah, sejujur-jujurnya? Sejujur apa? Di mana bisa jujur ada suami kita di belakang? Oh iya? Tidak apa-apa mereka sudah tahu kok. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Kami harus bisa menjelaskan atau cerita alasan di balik jawaban yang diutarakan. Siap sis? Well. Oke, aku kocak ya pertanyaannya ya. Iya. Oke, boleh ambil duluan? Aku dulu. Oke, are you ready? Jadi, siapa yang selalu minta maaf duluan? Lebih sering suami. Siapa yang salah? Terlepas siapapun yang salah. Soalnya kalau sudah berantem, biasa dua-duanya salah sih. Soalnya kalau sudah berantem, saling nyakit. Kan kamu, kan kamu, kan kamu gitu. Iya, iya, iya. Kalau kamu, pandian ya? Pandian lah. Tapi ya, awal-awal lebih sering dia sih. Karena aku merasa dari kecil, kayak papa mama aku tuh jarang. Aku jarang dengar mereka ngomong sorry to one another. Kayak begitu mereka berantem, ya iya iya kayak, bisa udah baikan gitu. Jadi kita sebagai anak-anak kayak ingatnya, gimana mereka rekonsiliasinya, aku gak ngerti. Gimana mereka kayak say sorry-nya, solve problem-nya, aku gak tahu. Cuma ya sama dia ya mulai belajar lah. Memang waktu ngomong say sorry itu yang kayak susah sih. Jadi aku lebih ke kayak, apa ya, rekonsiliasinya kayak baik-baikin dia lah. Jarang, maksudnya aku lebih jarang yang bilang sorry gitu langsung. Kalau suamiku lebih sering. Jadi lebih dari kayak perbuatannya gitu ya. Kayak misalnya, mau kopi kok gitu. Ah, cik. Koko mau kopi kok. Dia ngelonjak, boleh Starbucks ya. Oke, next ya giliran aku ya. Oh ini. Ceritain liburan paling berkesan sama suami. Kita married baru 7 bulan udah covid. Liburan, di only liburan ya cuma waktu honeymoon itu doang. Oh gitu ya, jadi belum banyak waktu-waktu. Kalau aku liburan paling berkesan di tahun 2017 sih. Udah married belum waktu itu? Udah, udah married. Jadi, ya waktu kami honeymoon juga. Itu yang paling berkesan. Soalnya kayak, kan sebelum-sebelumnya kan karena kami sekolah di seminari kan. Maksudnya waktu jalan panggilan. Itu kan memang bener-bener jaga kayak kontak fisik kan. Jadi, waktu begitu sudah sah suami istri terus bisa honeymoon kan bebas panggilan. Wah, langsung eksplos. Iya, langsung. Kan tadinya pegangan tangan maksimal. Itu pun udah selesai diwisuda. Jadi, maksudnya kami memang bener-bener jaga kontak fisik sih. Jadi, no physical contact sama sekali? Iya, paling banter itu pegangan tangan gitu. Bayangin. Jadi, kan udah nunggu lama terus akhirnya bisa honeymoon. Penderitaan anak seminari ya? Oh, enggak penderitaan lah. Ujian-ujian. Iya, ujian. Penderitaan enggak, Beb? Soalnya biasa kan yang cowok yang lebih sulit ya mungkin ya. Iya, betul-betul. Tapi dia bisa jaga. Dia bisa nahan. Berapa lama sih kalian sebelum kayak jadinya? Oh, pacarannya. Oh, pendekatannya maksudnya. Kan di seminari berarti? Iya. Iya, berarti 6 tahun pacaran ya. 6 tahun? Iya, 6 tahun. Oh, berarti lulus masih pacaran ya? Iya, lulus masih pacaran dulu. Kan baru wisuda itu 2015. Married 2017. Jadi, sekitar 2 tahun lah. Tapi good juga sih. Soalnya kayak kalau di limit physical contactnya, jadi kalian kan lebih tahu satu sama lain karakternya gimana. Betul-betul. Jadi kan lebih jaga lah gitu. Karena bagaimanapun juga kalau hamba Tuhan kan disorot ya sama cemaat ya. Maksudnya, relasinya seperti apa. Jadi contoh buat anak-anak remaja. Dia kan bimbing remaja. Aku di sekolah minggu. Jadi moral of the story-nya kalau anak kita mau relasinya aman, masukin ke seminari ya. Sesuai panggilannya tapi ya. Oke, next. Boleh kamu lagi, Sis? Nah ini, pernah kesel gak sama suami? Kayaknya sering ya? Aduh, istri mana sih yang gak kesel sama suaminya ya? Masa sih? Kita gak pernah kesel. Sering lah kalau aku ya. Tapi keselnya kadang kesel. Gemes. Gemes karena... Kenapa? Kenapa ya? Kayak, kenapa sih harus ini lagi gitu? Maksudnya, di hal yang sama gitu. Yang paling keinget, biasa sih tentang anak ya. Kalau... Gimana? Tentang anak. Tentang anak. Jadi kayak misalnya, mumpung ada waktu, habisin waktu buat main gitu kan. Tapi seringnya tuh kayak, dia udah sibuk urusan dia sendiri, terus ya urusan pribadi dia. Jadi kayak, kurang lah sama anak tuh kurang gitu. Kurang asentif gitu ya. Jadi kayak, sama kamu dulu aja, Nani. Aku lagi masih ribet ini. Tapi, kalau ditelusuri kayak ribet terus gitu loh. Itu sih bikin keselnya kayak gemes gitu. Aduh, ayolah bagi waktumu. Diunjuk ke esoknya kan kerjaan. Mungkin deadline gitu ya. Betul, betul. Memang kadang pulang ke rumah itu bukan bener-bener untuk istirahat, tapi untuk prepare shooting selanjutnya, atau ada pelayanan yang lain gitu sih. Jadi ya memang gemesnya karena, kadang butuh apa ya, hikmat marifat mungkin ya, untuk jaga, untuk bagi waktu ya, untuk jaga keseimbangannya itu. Wah, nanti kita kalau punya baby, kayaknya gue bakal sering sebel sama suami nanti. Mungkin ya. Soalnya kalau waktu dulu, belum punya anak, lebih nggak sekesel, gimana ya, nggak sesering sekarang lah keselnya. Jadi kalau kamu gimana? Kalau aku sih so far ya, pernah sih, beberapa kali kayak aku lagi curhat apa nih ya, eh beb, lagi kesel banget nih. Terus baru cerita dikit, tiba-tiba dia cerita, oh iya aku juga pernah kayak gitu. Terus aku gini, 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 gini. Terus malah, malah aku yang jadi dengerin. Jadi, iya. Walah, loh, jadi yang lagi kesel siapa ini? Kayak awal-awal PJKT juga gitu, aku bilang, beb, aku kesel sama orang di kerjaanku kan gitu kan. Dia kayak, kayak aku tuh marah gitu. Aku bilang, aku marah dia kayak gini, gini, gini. Terus beb, beb, dia motong. Aku tau sih, waktu itu kan kita lagi chat kan. Lagi gak barengan, lagi chat. Dia lagi chat sama, ya, kerjaan juga. Kayak, tiba-tiba dia ngekat gitu. Kayak dia gak baca deh chatku panjang gitu. Tiba-tiba dia langsung ngekat kayak, eh, aku ini, apa, di gereja kerjanya banyak banget. Kayak, aduh, disuruh WL, disuruh ini, 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 itu. Pusing aku. Duh, ya apa ini, besok meeting lagi. Ya, wisi, aku tidur dulu ya. Jadi, kalau belum selesai cerita. Kayak dia gak sadar gitu. Kayak aku lagi kesel gitu. Nah, itu kayak aku ngomong besoknya. Kamu sadar gak sih kemana aku kayak kesel. Terus, dia baru ngeliat, oh iya, kamu chat ya. Sering gitu kayaknya ya, kaum pria ya. Gitu ya. Iya. Beb, kamu sering gitu loh. Eh, ini sekarang giliranku ya? Gak tau siapa. Iya, iya, betul. Oke, nah, kegiatan mid-time favorit. Mid-time. Mid-time. Nah, mid-time ini agak tricky ya menurutku, karena pandemi juga kan, jadi kayak work from home. Jadi, gak leluasa kan. Bingung, iya. Kalau minta izin mid-time, aku ke kamar sebelah kan kayak aneh gitu. Sebenarnya, pernah lah beberapa kali kayak aku ngomong ke dia, eh, bentar ya aku mau HP-an dulu, atau mau kayak ngapain, baca buku dulu, kayak jangan diganggu dulu gitu. Tapi dia di sebelah juga. Saya belum sampai gimana sih. Nanti aku bingung, iya, betul. Mid-time-nya gimana ya kalau punya anak ya? Kamu gimana mid-time? Kalau punya anak, lebih seringnya sih, ini sih, waktu-waktu Raisa tidur. Nah, kan ada dua jam. Nah, dua jam tuh lumayan. Biasa, aku bisa pakai buat kayak leksio divina, atau aku siapin buat sekolah minggu. Nah, kalau itu semua sudah clear. Tapi sekolah minggu masuk mid-time? Iya, soalnya bisa waktunya yang longgar-longgar tuh di jam-jam itu. Jadi setelah itu semua, baru terus akhirnya mid-time. Jadi kayak duduk di sofa, sambil mungkin lihat TikTok, atau Instagram, ngecek-ngecek. Iya, sama ya. Baru mau jawab mid-time-nya Instagram-an, tapi kayaknya pasal dicerca sama netizen. Soalnya kalau nggak gitu, apa ya? Kan di rumah kan? Makanya bingung, mau kemana juga nggak bisa. Betul. Jadi ujung-ujungnya handphone. Iya kan? Nanti kalau udah bosan TikTok, Instagram, mulai deh lihat-lihat Netflix, apa ya. Jadi setidaknya ngikutin dikit-dikit lah. Tapi, ya nggak semua drama Korea juga sih. Netflix kan macem-macem ya. Kita bisa lihat kayak misalnya masak, atau tentang anak-anak, yang film dokumenter, kayak gitu kan juga ada. Tapi ya terbatas sih nanti kalau dia udah bangun, sudah biar semua. siap-siap. Siap-siap. Jadi nggak bisa diatur ya me-time-nya kalau udah punya baby ya. Ya, kita sendiri yang fleksibel sih. Kadang-kadang kalau misalnya aku benar-benar hari itu ya, nggak bisa. Karena waktu Raisa tidur, aku harus ngerjain yang lain. Jadi, waktu jalan-jalan puterin kompleks itu sama Raisa, pakai stroller, ya itu me-timeku. Jadi, Raisa juga sambil lihat-lihat. Lihat-lihat. Aku juga sambil lihat-lihat. jadi lebih pengalihan lah. Nggak sekedar mikir yang kesibukan sehari-hari. Terus di rumah kan juga sumpah kan. ya sudah lah jalan-jalan kompleks aja. Sama. Mau ngapain lagi coba? Iya. Oke. Aku ya? Oke, lebih sering masak atau makan di luar? Aku kalau aku gimana ya, 50-50 sih. Cuma kalau masak paling untuk Raisa sih. Tapi kalau lebih seringnya ya kayak grab food. Eh, boleh sebutin nggak ya? Ya, gitu lah ya. Beli-beli, pesan-pesan gitu lah. Kita sebut kompetitornya juga go food. Biar adil, biar adil. Kamu grab food, aku go food ya. Atau kadang ini sih, misalnya ada jemaat yang jualan, open PO, masakan apa gitu. Aku kadang-kadang beli. Jadi, kan sekalian dukung mereka juga kan gitu. Iya. Aku juga kayak, kalau masak tuh, masaknya enak. Nyuci piring ya? Siapa yang mau nyuciin? Bersihin dapur, bersihin. Kayak ribet banget. Nantilah kalau punya family kan sekali masak untuk 4 orang atau berapa orang. Kalau 2 orang kayak, ya wis lah, go food atau grab food lah ya. Iya. Iya gitu. Boleh lah masak kalau misalnya Valentine's atau apa gitu. Atau acara khusus boleh lah. Iya, tapi kalau everyday kayak, eh tapi aku pun kayaknya nggak. nggak ya? Selain bener-bener pacaran bertahun-tahun kayak gini ya? Iya, soalnya dia juga kayak, nih kamu daripada di dapur, udah lah sini aja. Maksudnya kayak duduk bareng berduaan. Mumpung ada waktu, misalnya waktu Raisa tidur. Jadi, kami kayak bisa ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Tapi, biasanya baru ngobrol 15 menit gini ya, asik ya. Nanti handphone bunyi, WhatsApp masuk. Wah lemper aja handphone-nya. makanya. Tapi kan nggak bisa. Ya sudah lah. Jadi ya, lumayan lah 15 menit itu. Cukup berharga. 15 menit ya sekarang ya. Paling sering ya, paling minim segitu. Oke. Nah ini. Agak malu ini jawabnya ya. Pernah bangun siang nggak? Biasakan gitu. Aduh, gimana sih? Udah married kok. Bangunnya siang. Oke, siang itu jam berapa? Oh siang. Aku paling siang pernah jam 10. Oke lah. Tapi, nggak tiap hari kan? Nggak sih. Memang waktu capek-capeknya. Misalnya kayak misalnya hari Rabu kan, selasanya kan aku syuting. Biasanya. Terus kadang pulang syuting ada GDG misalnya. Nah itu, jadi terus nanti selesai GDG terus beresin semuanya. Terus Raisa, kan kalau waktu aku GDG kan Raisa sama papanya main-main. Nah setelah main-main itu giliranku untuk mau bereskan. Mainannya. Terus dari main mau tidur itu Raisa tuh kayak butuh apa ya, cooling down gitu loh supaya dia tuh kayak waktu tidur tuh nggak resah gitu. Karena kalau udah main sama papanya tuh kayak kadang tuh mainnya tuh yang gimana sih anak main sama papa tuh kayak lebih heboh gitu loh. Kalau sama aku kan mainnya kan misalnya kayak coret-coret, mewarnai atau bikin-bikin apa ya, dari lego-lego kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau sama papanya aku tuh kan main yang main yang kayak lari-lari terus kayak gendong-gendong kayak yang heboh lah yang fisik gitu loh. Jadi habis main sama papanya tuh mesti harus agak cooling down dulu. Capek banget ya? Lumayan. Ya tapi nggak setiap hari sih. Kan tergantung tergantung rutinitas sehari itu. Jam 10 pernah. Itu pun dengan kondisi agak kayak apa ya, kayak setengah meriang-meriang gitu. Jadi sebenarnya masih belum kepingin bangun. Tapi kan tetap harus menyiapin ini itu. Cuci-cuci, raisa makan, raisa minum susu, mandi apa. Wah susah ya jadi mama ya. Jadi kamu gimana? Bangun siang? Paling siang? Kalau aku sih nggak morning person sih. Even yang morning person. Jadi kadang-kadang sih, sering banget kayak hampir tiap hari dia yang bangun tuluan, kayak olahraga tuluan di bawah. Oh, rajin banget ya. Dia naik banyak soalnya habis married. Oh ketahuan. Oh berarti paling siang jam? Well, kalau udah married sih, kan aku kerja kan? Jadi aku jam jam 8.15 lah udah berangkat. Ya setengah 9 udah berangkat. Jadi kayak ya jam 8 lah, jam 8 kurang bangun. Kalau minggu juga ada ibadah. Jadi kayak sekarang stuck-nya di situ sih. Tapi kalau aku boleh milih, nggak ada apa-apa. Aku suka bangun siang. Kayak nonton sampe malam gitu. Terus kayak bener-bener itu terus bayar hutang gitu ya. Jadi bangun siang. Itu kayak meet time ku yang paling enak kayaknya. Kalau misalnya bisa nonton sampe ketiduran terus bisa bangun siang gitu. Oke, oke. Oh, wartunya sudah habis. Kita udah nggak boleh gosipin suami lagi. Oh, iya betul. Tapi tetap harus jawab jujur nih setelah ini ya. Kita masuk ke segmen yang kedua ya. Nah, di segmen yang kedua ini kita pembicaraannya agak lebih yang serius-serius nih sis. Nanti kan serius. Oh, iya. Ini juga serius sih. Cuma kan kayak yang lebih. Ini lebih dark ya? Iya, betul. Ini lebih dark. Dark juga. Iya, maksudnya isu-isu atau persoalan yang lebih dalam lagi lah dalam kehidupan kita ya. Nah, mungkin kita perlu kenalan dulu karena kan mungkin ada teman-teman ladies-ladies di sana yang belum kenal mungkin ya. Dari aku dulu ya. Kenalkan. Nama saya Titip Rastiwi. Saya hamba Tuhan di GKA Gloria Pacar. Tapi part-time. Saya istri dari penginjil Haryono Wong Sohadi. Dan sekarang saya pelayanan di Komisi Sekolah Minggu. Saya punya satu anak namanya Raisa. Tadi sudah beberapa kali disebut. Iya. Dan saat ini saya bersama dengan teman saya yang akan memperkenalkan diri. Silahkan sis. Hai. Aku Stephanie Ongko. Aku istrinya penginjil Ivan Kuananda. Baru married sih kita tujuh bulanan gitu. Oh iya, betul. Kalau kamu sudah berapa lama ya? Kayaknya sudah lama banget. Aku sudah dari 2017 sih. Juli 2017. Jadi ya Hampir 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. Iya. Nanti Juli 4 tahun. Masih pengantin baru ya? Enggak, sudah 7 bulan. 7 bulan kan belum 1 tahun. Belum anniversary kan? Belum. Iya. Ya baru 7 bulan married. Terus apalagi ya? Oh kerjaan ya. Aku bantu orang tua sih usaha orang tua. Mereka jual spare part mobil jeep gitu. Jadi ya sehari-hariku ya office hour lah ya. Senin sampai Sabtu 9 to 5 gitu-gitu. Boleh tahu enggak tujuan atau goals dulu cita-cita sebelum ketemu sama Kok Ivan? Itu apa? Sebelum akhirnya jadi istri hamba Tuhan nih. Wah dulu ya aku enggak tahu loh sih Kok Ivan ini kalau hamba Tuhan. oh gitu jadi waktu kita cet-cet gitu waktu PT.KT kayak tiba-tiba suatu hari dia ngomong bentar ya aku mau persiapan untuk kotba dulu. Hah? Kotba? Syok banget ya? Iya, iya aku bentar lagi ada KKR Valentine di mana gitu aku lupa. I was like hah? Karena waktu perkenalan kita kan ikat yang single camp itu loh dia ngomongnya pernah lagi ngomongnya aku kerja di gereja terus aku mikirnya oh yaudah iya stop kenapa nggak ngomong kayak penginjil kan yaudah yaudah kerja di gereja gitu jadi gak pernah kebayang sih kalau bakal jadi istri hamba Tuhan cuma dari dulu ya aku nyari seorang suami yang bisa ngelit family karena aku ngerasa secara karakterku pribadiku aku perlu seorang leader jadi kayak orang yang jelas goalnya apa makanya aku sempat tanya dia kan sebelum married kamu goalmu bukan goal sih visionmu apa 5 tahun ke depan terus aku ngeliat aku bisa nggak di vision itu dan aku ngeliat karakternya gimana ya sempat ngobrol-ngobrol lah backgroundnya dia gimana gitu kan terus dia sekarang proses apa pembentukan karakternya gimana aku lebih ngeliat kesitunya sih oke ya oke jadi cita-citanya sebelum ketemu aku aku sih pengen simple sih simple dan kayak ya klise aku pengen jadi kayak ibu rumah tangga yang memang bisa ngasih waktuku enerjiku untuk mendidik anak yang sayang dan kenal sama Tuhan gitu jadi ya aku aku tanya juga calon suamiku Ivan ini gimana dia punya vision itu enggak dan dia tuh family person enggak kan meskipun kerja di gereja banyak kan hamba Tuhan yang weekend keluar kota bahkan keluar negeri aku bilang ke dia aku nggak bisa ditinggal kayak gitu kalau nggak bisa ditinggal kayak gitu kamu nggak bisa diginiin iya kalau sekali nggak apa-apa sih tapi kalau misalnya kayak kau terpanggil disitu ya kayak setiap minggu misalnya gitu ya ditinggal terus kalau panggilanmu disitu ya aku nggak bisa kayak kamu lebih baik cari pasangan yang bisa sepadan gitu lah terus ya kita sempat share-share gitu sih dia ngomong ya dia juga suka spend time sama family sama anak dia benar-benar mau ngurus anak di rumah gitu jadi aku ngerasa panggilanku secara spesifik sekarang sih ya sebagai ibu rumah tangga itu memang kedepannya kalau misalnya Tuhan bentuk aku kan kita growing lah ya sebagai Christian kan kita sama Tuhan ada journey-nya kalau misalnya kedepannya Tuhan panggil aku sebagai something else ya nggak apa-apa ya aku ngelakuin itu iya sih kalau aku dulu sejujurnya ya cita-cita aku tuh kepengen jadi pengusaha dulu soalnya kan papaku kan apa ya punya beberapa usaha dulu gitu jadi aku ngeliat kayak oh kalau papa tuh ada ini ada ini jadi kayak kepengen jadi wanita karir terus kan supaya adik-adik juga lihat gitu kan jadi contoh kayaknya keren gitu nah cuman ya memang ternyata Tuhan berganda lain sampai akhirnya aku malah masuk ke seminari dan ya ternyata cita-citaku diarahkan dituntun Tuhan ke pelayanan sekarang ini di GKA Gloria Pacar gitu dan memang setelah dapat panggilan dari Tuhan pasienku lebih ke pelayanan anak gitu jadi dulu sempat ditanya sama dosen coba kalian gambarkan pelayanan kalian itu seperti apa aku waktu itu membayangkan cerita di tengah ratusan anak gitu ya tentang Tuhan Yesus dan ya itu apa yang aku bayangkan itu udah kejadian gitu lah tapi sebelum pandemi ini ya maksudnya berapa kali pelayanan di sekolah terus juga sebelum di sini aku pelayanan di sekolah koordinator kerohanian jadi kan cerita di tengah-tengah ratusan anak terus juga jadi pembina komisi juga itu kan setiap minggu juga cerita ke anak-anak jadi memang apa ya sekarang nih aku merasa ya sekarang aku sedang menjalankan apa yang aku bayangkan dulu jadi ini cita-citaku yang dulu aku cita-citakan cuma ya memang sekarang karena aku melihat dengan adanya Raisa ya masih bisa tapi nanti kalau Tuhan kasih tanggung jawab lebih lagi nah itu nanti mungkin aku akan gungulkan tanggung jawab lebih lagi maksudnya anak lagi misalnya anak kedua tanggung jawab lagi nah itu mungkin akan ada adjustment tapi sementara ini kami masih gungulkan jadi kami doakan Tuhan kalau memang Tuhan kasih lagi berarti mesti ada hal-hal yang dilepas tapi juga ada hal-hal yang harus dilakukan gitu memang ini karena masih apa ya kami kan masih menggumulkan jadi memang belum tahu juga jelasnya kayak apa apalagi kan ini juga pandemi jadi berusahanya sih gak jaga iya iya sih karena kalau anak itu benar-benar kayak they need us 24-7 iya aku gak bisa kayak misalnya aku ngurusin anak orang tapi anakku sendiri kayak gak ada yang ngurus gak ada yang ngurus dalam artian kayak apa ya aku kepingin dari sejak kecil tuh Raisa juga bertumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan mengenal Tuhan Yesus gitu kan apalagi banyak cap-cap kayak misalnya oh kalau anak hamba Tuhan tuh biasanya yang trouble maker aduh itu bener-bener deh jadi kayak enggak di gereja ini kan ya enggak 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 di gereja ini kok di tempat lain iya kan ini biasanya gitu jadi maksudnya aku berusaha supaya anakku gak masuk di salah satu itu karena kayaknya tuh kasian anak kecil dituntut gitu kan iya sih kan mereka juga enggak ngerti makanya berarti kan perlu ada perhatian yang perlu kita berikan supaya mereka tuh tumbuh dengan kasih sayang dan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu jadi makanya aku mengumulkan itu tadi kalau memang Tuhan memberikan tanggung jawab lebih lagi jadi harus ada yang di adjust gitu nah ada penyesalan enggak penyesalan jadi istri hamba Tuhan oh ada penyesalan enggak baru tujuh bulan marriage kalau udah nyesel sih siapa tahu iya loh siapa tahu enggak nyesel kan babe enggak sih enggak sih enggak ya dan hopefully enggak akan pernah lah ya semoga ya iya masalah ada kayak oh enggak penyesalan enggak sih kalau penyesalan maksudnya penyesalan menikah dengan hamba Tuhan enggak aku sih merasa justru karena aku hamba Tuhan menikah dengan hamba Tuhan aku lebih maksudnya kami bisa lebih sama-sama ngatur gitu loh waktu aku yang lagi ada pelayanan kan suamiku yang handle Raisa misalnya gitu nanti lebih seringnya memang suami kan yang pelayanan jadi kan aku memang selalu sama Raisa tapi waktu-waktu tertentu kan pasti aku ada pelayanan gitu jadi karena kami sama-sama hamba Tuhan jadi kayak lebih gampang untuk ngepasin waktu terus lebih ngerti gitu oh ya ini memang aku lagi pelayanan aku perlu persiapan gitu ya bukan berarti kalau sama yang awam enggak tapi kan kalau ini kan menurutku jadi aku merasa dengan adanya aku menikah sama suamiku ini jadi kayak lebih saling apa ya bisa support gitu loh di pelayanan kami masing-masing ya betul sih soalnya kan ya ngerti kayak oh kerjanya di di apa di sekolah minggu gimana kan kamu juga sering ke gereja juga tahu staff-staffnya juga betul-betul jadi kayak what's going on kalian ngerti kan ya apalagi kan karena pelayanan di satu gereja kan ada juga pasangan yang pelayanan di beda gereja itu juga pergumulannya beda lagi orangnya beda yang di handle beda ya kalau aku sama Ivan juga ya dia harus update yang di gereja apa di kerjaanku juga aku harus update kayak aku ngamal-ngamal-ngamal nyantar dia ngamal-ngamal apa gitu jadi kayak kita mesti kok ada yang ketau ada suara ya ada suara ya iya maksudnya kayak perlu ekstra effort gitu untuk kayak biar dia ngerti pergumulanku di kerjaan apa dan biar aku ngerti juga oh di gereja ternyata gini ya lagi ada apa karena sama ini kan aku sebagai jemaat jadi kayak untuk terjun langsung di belakang layar itu juga oh ternyata gini ya kayak persiapan kalian tuh ribet banget ya mau rekaman tuh kayak ribet banget kayak gini tuh ribet banget kan kita sebagai jemaat gak ngerti kan kayak alah cuma podcast saya alah cuma kayak rekaman naik ini lightingnya settingnya ini kursiku dipindah-pindah 20 kali ada kali kayak gitu sorry ya suamiku tadi oh it's okay aku mengerti no one is perfect oh iya betul tapi banyaknya perfectionist iya maksudku itu iya gitu ya jadi aku lebih appreciate lah maksudnya kayak kerjaan hamba Tuhan tuh bukan cuma di atas altar doang di depan altar doang tapi banyak loh yang harus dikerjain dia harus kayak follow up sama jemaat lah harus ya meeting-meetingnya banyak banget Gloria meetingnya aja pasca aja tapi gak cuma di Gloria kok di gereja lain juga sama iya kayak acaranya karena banyak acaranya dua bulan ke depan meetingnya kayak lama banget iya kayak gitu-gitu mempersiapanya lama banyak banget kerjaannya yes oke jadi kalau balik lagi menikah sama hamba Tuhan ini panggilan gak? sama title menurutku ya kalau aku pribadi aku sih gak terlalu melihat gak terlalu menilai dengan profesi ya aku lebih kayak yang tadi aku share aku lebih melihat karakter dia gimana dibentuk Tuhan gimana dan kita apakah aku bisa masuk ke visinya dia sebagai leader atau imam di keluarga lah kayak ya aku maunya ya Tuhan sebagai kepala keluarga kita dan Ivan ini sebagai leader yang kayak nuntun kita gitu jadi ya ya aku bersyukur sih maksudnya dia sebagai suami yang batuan gitu well aku lebih menilai dia sebagai pribadinya sih sebagai orang Kristen yang yang terpanggil secara pesifik di gereja gitu kayak aku melihat kayak ya tuntunan Tuhan gimana gitu jadi ya so far quite happy tapi masih 7 bulan married sih kamu kayak yang sharingnya lebih panjang ini enggak hampir 4 tahun pun karena gini sih waktu di seminari itu aku memang untuk pasangan aku memang pernah ada beberapa yang dekat gitu cuma waktu itu memang aku mendoakan gitu aku gini Tuhan aku mau pasangan yang sama-sama hamba Tuhan atau awam ya gitu terus waktu aku doain terus ya dekat dengan suami terus aku merasa kayak kayaknya aku sama yang hamba Tuhan maksudnya jadi bisa lebih support pelayanan aku pikirnya gitu sih waktu itu karena aku membayangin kalau misalnya pas aku lagi butuh support terus ternyata juga di dalam maksudnya suamiku enggak bisa ngerti posisiku kan itu jadi jadi ketakutanku waktu itu terus ternyata waktu dekat sama suamiku dulu waktu pacaran aku merasa oh iya enak ya gitu jadi maksudnya bisa saling ngerti terus waktu itu juga kami sama maksudnya dia kan bebannya di remaja waktu itu aku di sekolah minggu jadi aku merasa kayak iya ya nanti kalau bayangin gitu ya pelayanan sama-sama aku di sekolah minggu dia di remaja jadi kayak bisa saling support kan pelayanan yang dekat kan dari anak-anak kan nanti mereka akan naik ke remaja gitu jadi waktu itu membayangkan gitu sih dan sekarang ya memang yang terjadi seperti yang kami sesuai yang kami bayangkan gitu sesuai kayak ekspektasi juga enggak waktu itu kayak iya 11-12 lah maksudnya misalnya waktu itu iya waktu itu kepikirannya kan enggak ada pandemi gini kan nah ini kan maksudku 11-12 ya ini di tengah pandemi ternyata juga ya memang enggak seperti yang kami bayangkan dulu tapi setidaknya kami masih terus support gitu pelayanannya dan ya enggak tahu nanti ke depan ini karena ada departemen digital suamiku ya doakanlah nanti tetap di departemen digital juga tetap dapat terus support satu dengan yang lain ya kalau enggak nanti suruh YB aja take over ya oh ada disini orangnya iya makanya ya bro nah ini kalau jadi istri hamba Tuhan beban terberatnya apa menurutmu yang sekarang ya tujuh bulan inilah tujuh bulan ini ya sebelum aku married sih ada lah kan kayak kekhawatiran gitu ini belum terjadi sih karena kan pandemi juga kayak ekspektasi jemaat ke aku gimana apalagi aku enggak ada background masuk seminari kan kayak mereka expect aku untuk tahu semua Alkitab enggak ya kayak iya masa gitu aja enggak tahu istri hamba Tuhan masa enggak tahu sih harusnya kan gini-gini harusnya gitu-gitu itu adalah kayak kekhawatiran gitu cuma so far kan apa ibadah dari rumah gitu-gitu enggak ketemu ya belum ketemu dan kemarin kan baru ikut ibadahnya function kan dan kalau function kan lebih mungkin kalau seumur sama aku lebih ngerti lah jadi lebih 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 apa namanya sekarang ini belum lah belum terjadi iya semoga enggak terjadi maksudnya kan aku kan masih muda gitu jadi ya jangan terlalu di expect sebagai kayak uh semua gitu maksudnya aku ada proses untuk belajar juga juga kan semua apa muse ya kalau cewek cewek semua ya itu nanti tolong tiket ya enggak apa-apa it's okay enggak semua harus tahu kok aku dulu juga bingung loh semua muse apa bener mochi muce ya aku gitu akun boksu lah apa lah iya cuma karena bahasa aja sih iya gitu tapi kalau sekarang sih struggle terbesarnya lebih ke waktu ya karena aku kan kerja Senin sampai Sabtu pagi sampai sore iya itu sering enggak ketemu pasti iya sedangkan suamiku kerjanya kalau weekday malam dan minggu kayak kemarin minggu lalu ini tanggal merah kan ada Jumat sama Minggu yang Jumat Agung sama Pasca dia kerja ke gereja sedangkan aku libur di hari yang dia enggak kerja aku kerja nanti minggu ini dia juga ada rekaman sedangkan aku libur gitu jadi lebih kayak ya gitu sih tak tak waktunya itu susah misuai ini tuh ya harus pintar-pintar lah ambil waktu yang selah-selah untuk bisa berdoa iya makanya sama sih sekarang aku meskipun kami sama-sama hamba Tuhan pun ya juga gitu maksudnya aku juga kan lebih banyak di rumah kan ngerjain pelayanan lebih banyak di rumah paling hari Selasa syuting khusus buat sekolah Minggu nah jadi ya kalau hari-hari gitu ya ada Raisa juga kami lebih maksudnya lebih harus pintar-pintar lagi nyari waktu di waktu iya kalau ada baby tambah waktu berduanya lebih singkat lagi yang itu tadi aku bilang 15 menit itu aja udah sangat berharga gitu jadi sekarang kami kayak lebih bukan ke durasinya sih tapi lebih ke kayak quality-nya ya quality-nya jadi jadi lebih menghargai waktu sih meskipun itu singkat gitu ya tapi kayak kami kayak lebih apa kamu oke kah gitu atau lagi ada kepikiran atau unek-unek apa gitu kayak harus dikeluarin ya kalau enggak kalau numpuk-numpuk-numpuk gitu kayak cucian aduh berapa hari cucian juga numpuk ya iya cucianku numpuk aduh kacau deh untuk ibu-ibu ya sekarang ngomrol ya iya aduh kalau masalah yang enggak diungkapin itu beneran kayak cucian loh aku sampai sampai ngerasa kayak mau meledak bukan bukan karena apa ya pasti semua orang punya masalah ya tapi kayak harus pintar-pintar untuk menceritakan menyelesaikan cooling down terus kayak berdamai sama diri mungkin karena kita punya ekspektasi atau harapan apa yang enggak enggak tersampaikan nah itu kadang bisa bikin frustrasi karena itu mungkin satu dua tiga nah tumpukan-tumpukan itu bisa jadi borok gitu tipsnya apa nih share dong tips-tips kamu kan udah lebih lama merit apalagi punya anak sekarang ya iya iya tips yang pertama ada 10 iya tips yang pertama yang paling ampuh ya anak titip mertua gitu itu udah paling enak maksudnya kita juga jadi ada waktu berduaan terus mertua ketemu cucu iya kan jadi kan percaya kan ini kan mertua iya betul semua kan semua happy Raisa juga happy biasanya kalau pulang dari rumah rumah akong atau ama dapat permen dapat coklat gitu enggak boleh aku belum bolehin sih soalnya Raisa tuh suka manis-manis jadi kok tambah permen tambah coklat aduh iya tambah aktif betul-betul itu sensitif banget anak-anak jadi hindari sebisa mungkin itu yang pertama tips kedua tips satu A itu ya iya yang kedua masih seputar titip juga alias titip mbak jadi manggil mbak yang buat jagain Raisa pernah sih waktu itu kapan ya kok kayak oh ngerayain anniversary ya waktu itu ngerayain anniversary jadi manggil mbak titip Raisa jadi kami kayak dinner gitu lah lumayan waktu itu bisa tiga jam gitu ngobrol-ngobrol sambil makan sharing-sharing enggak lupa pegangan tangan matiin hp ya enggak sih kadang-kadang enggak matiin hp soalnya kalau matiin hp itu kayak apa ya kayak enggak tahu sih kayak haram mungkin sekarang harus iya dia kayak enggak pernah matiin nanti kalau misalnya ada notif apa gitu ya bentar ya bentar ya saya sebentar oh enggak penting kok tapi kalau misalnya ada yang penting saya sebentar ya dua menit dua menit gitu jadi aku pun ya enggak masalah sih maksudnya enggak harus yang benar-benar kalau misalnya kita berduaan benar-benar enggak boleh ada gangguan sama sekali kan kadang ada hal-hal yang memang urgent gitu ya jadi ya selama pandemi ini lebih harus fleksibel lah gitu ya itu paling kalau aku sih dua tips ini yang paling ampuh ya jadi ditipin anak ya ditipin anak ya mau enggak mau jadi kita harus jilangkan pihak ketiga oke 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 gitu mungkin nanti kalau misalnya kamu udah punya anak gitu ya ada tips-tips yang lain gitu tapi aku sih kalau sementara ini ya karena mungkin anaknya juga baru satu mungkin ya nanti kalau mungkin anaknya sudah lebih ya pikir-pikir lagi nanti tapi pasti ada cara lah Tuhan pasti kasih hikmat sih untuk untuk bisa berduaan gitu kalau misalnya benar-benar ini ya benar-benar niat gitu ya ya Raisa ditidurin tidur pagi dong kalau kayak gitu iya enggak maksudnya jam-jam berapa ya mungkin jam lapanan harus diatur oh gak bisa Raisa gak bisa kan Raisa tuh paling early tuh jam 10 itu bener-bener jadi misalnya aku tidurin dulu Raisa nanti baru bisa quality time tapi itu kan susah banget ya karena kadang dia juga ada zoom terus kadang dia juga capek terus perlu waktu juga untuk ini loh dia tuh searching-searching studi lagi research gitu kayak gitu-gitulah karena kan pelayanan di digital ministry itu kan terus harus ada perkembangan kan update-update terus terus alat-alat perlu belajar gitu jadi ini banyak banget kayak persiapan yang itu semuanya gak keliatan yang aku bilang tadi yang behind the scene-nya iya behind the scene-nya exactly makanya iya jadi kalau ada waktu seperti itu enak banget sih iya itu juga kayak aku sama Ivelta udah 7 bulan married hampir tiap bulan mamaku tanya gimana kayak udah hamil belum oh tunggu-nunggu ya iya padahal kita sendiri tuh aku pengennya kita bener-bener siap tapi ya aku tahu sih aku udah tanya buahnya temanku kamu gak bakal pernah siap gak bakal pernah siap makanya kamu perlu Tuhan kalau kamu siap ya kamu gak bakal ngandalin Tuhan betul-betul iya enggak kamu juga gitu ya iya cuma ya gimana ya kayak kekhawatiran-kekhawatiran itu kayak begitu punya anak kan udah gak bisa no going back anymore iya betul bukan kayak aduh aku gak suka ini yaudahlah aku gak usah gak usah lanjutin kan gak bisa gitu anaknya udah lahir dan apalagi anak-anak kan gak bisa ngapa-ngapain kita harus disana untuk menjaga dia ngasih makan dia harus nemenin dia kayak gitu-gitu nah itu kayak seragriku yang sekarang sih meskipun goalku di awal aku pengen jadi ibu rumah tangga tapi gak tahu kayak conflicted gitu aku di kepala ini kamu terus juga gitu gak ya sempet iya sih jadi di satu sisi mendoakan untuk anak tapi di sisi lain aku juga kepikir sih maksudnya kalau beneran nanti udah ada anak aduh itu adjust waktunya itu bener-bener akan lebih sulit energi juga ya terus secara emosi juga sekarang gimana gak emosi suami mungkin bisa menerima kita apa adanya tapi baju-baju kita aku juga baru bilang itu sama suamiku gak bisa menerima kita apa adanya nanti kalau aku genut gimana kan gak ya kalau orang hamil-haman maksudnya kulit dia kemana anak makanya aduh ya tapi memang setiap orang pasti beda sih kalau waktu aku dulu hamil Raisa tuh gak terlalu banyak masalah di kulit sih cuma ya berat badan aja gitu nah kalau setelah melahirkan nah itu dari naik keturunnya itu yang sampai sekarang pun masih bergumul gitu jadi kayak pergumulan seorang ibu dan istri di satu sisi kepengen diet ya kan tapi di sisi lain kalau jadi mama mama ini jadi mama mama ini diet terus kemudian kurang makan kurang gisi mulai pusing-pusing ya terus nanti emosinya mulai gampang kesulut nanti gampang marahin anak aku juga jadi aduh kalau diet itu kok gak sehat ya emosi ya karena ya bagaimanapun kita akan butuh asupan nutrisi kan jadi kalau diet terlalu yang ngepen ngoyok gitu gak bisa jadi aku akhirnya turunnya ya bener-bener dikit-dikit jadi dari yang lahiran itu kan turunnya 5 kilo berarti kan aku aku tadinya lebihnya itu kan 15 kilo 15 kilo turun 5 kilo jadi masih 10 kilo dan sekarang ini masih nyisa 3 kilo jadi dalam waktu 2 tahun baru turun 7 kilo wow jadi itu memang ya turunnya itu karena ngurusin anak jadi bener-bener aku kalau dibilang diet ya gak bisa sih karena ya karena gerak kalaupun aku gak makan tetap ngemil terus tetap butuh yang manis-manis biasa kan kalau cewek kan pasti pelariannya kan yang manis-manis itu kan paling suka suamiku juga gak cuma cewek doang kok oh gitu ya oke nah ini sekarang kita ngomongin prioritas nih sebagai istri saat ini mengejar panggilan pribadi atau support panggilan suami nah ini kalau aku kan tadi aku udah cerita ya kalau aku support kalau kamu ini gimana jadi maksudnya ini kan memang kamu kan masih kerja kan sama orang tua ya tadi ya nah ini kalau nanti ke depannya kan mungkin ada tuntutan ya nah gitu prioritasnya gimana nih antara karir atau pelayanan suami sekarang gak ya sekarang sih aku prioritasin untuk fokus punya anak sih oh gitu ya jadi ini opsi ketiga ya anak oke kayak maksudnya gimana aku bisa buat hidupku lebih balance kayak bisa ngasih waktu lebih untuk anak jadi di kerjaanku sendiri aku tuh kayak buat sistem gimana aku bisa ninggalin kerjaan itu kayak aku buat pakai semua pakai komputer ya belum semua sih tapi pengennya ke depannya ke sana jadi kayak nge-hire orang nge-hire orang nge-hire nya terus aku pantau pakai komputer gitu hopefully ke depannya ya aku bisa punya waktu lebih untuk ngurus anakku gitu karena bener-bener aku pengen pengen punya itu sih karena waktu aku kecil mamaku tuh juga kerja mamaku membantu papaku jadi aku jadi kokoku aku sama adeku tuh kita ikut suster nah kayak aku merasa di awal-awalnya tuh kayak aku merasa baby tuh kayak attach banget gitu loh sama siapapun yang jaga nah aku tuh pengen be that person gitu kayak aku gak pengen ngasih ke susterku atau terlalu gimana kalau kepepet ya gak apa-apa lah kayak dua-duanya gak bisa aku titipin gitu kan tapi aku gak pengen kayak yaudah suster yang jagain aku tak kerja dulu gitu kayak aku tuh gak pengen gitu aku lebih pengen aku yang jaga anak kalau ada waktu lebih baru aku kekerjaan gitu nah gitu sih dan kalau kerjaan suami ya aku support sih maksudnya dia panggilannya apa kan dia sebelum menggumul sebelum kesitu dia selalu kayak ngomong ke aku eh dulu kan dia diibadahkan terus dipanggil ke apa youth ya dia ngomong eh gimana ya maksudnya ditawarin gitu ibadah apa megang yang ibadahnya youth gitu what do you think kayak aku nanti kan married sama dia gimana aku oke gak masuk nyemplung ke situ ya it's nice sih dia kayak selalu nanyain aku kayak perspektifmu gimana ya dan kita gak harus aku gak harus say yes atau no waktu itu juga kayak dia benar-benar ngasih aku space dan waktu untuk kayak oh gimana ya nanti eh ya gimana how it goes gitu ya dan ya oke lah maksudnya ada waktu untuk menggumulkan dan aku merasa kalau memang Tuhan manggil di situ di saat aku menggumulkan juga Tuhan bakal ngasih jawaban yang sama gak sih kalau memang Tuhan maunya kita as a family ke situ kan iya iya Tuhan apa ya kayak Tuhan tuh tuntun gitu eh eh dan buka jalan atau gimana gitu aku juga gak ngerti caranya gimana tapi kayak ya pasti kalau Tuhan rencananya kita kesana pasti ya Tuhan akan siapkan aku ya sebagai istri hamba Tuhan yang meskipun gak hamba Tuhan juga tapi gimana aku juga gak ngerti makanya I don't know God but you just guide me baru 7 bulan juga ya baru 7 bulan juga masih terus digumulkan nah ini kan kita mau kasih pesan nih buat para wanita ladies-ladies di luar sana dalam perjalanannya mencari panggilan hidup atau pasangan hidup juga dan jati diri mereka jadi bebas sih Stephanie nanti mau pilih yang mana gitu ya berat banget ya pesan ya ini kan kita pesan untuk kasih mereka support lah ya semangat supaya sebagai wanita kita gak cuma menjalani kehidupan itu let it flow tapi kita benar-benar struggle gitu benar-benar memikirkan gitu kita tuh mau gimana ke depan jadi supaya kita gak terumulkan ya betul kalau dari aku pesan buat para ladies di luar sana mungkin yang sedang mengumulkan untuk pasangan hidup ya jadi yang pertama pesan dari aku adalah benar-benar kalian harus mengumulkan orang yang seiman gitu karena sangat penting mengumulkan orang yang seiman supaya kalian berjalan bersama dengan Tuhan itu di dalam iman yang sama supaya kalian gak terombang-ambing juga dengan pemahaman dunia ini dan juga kalian terus bertumbuh bersama dengan pasangan kalian yang pertama seiman dan yang kedua harus bisa support panggilan kalian menerima panggilan kalian terus jadi penyemangat juga untuk kalian menjalani panggilan kalian dua hal ini menolong kalian supaya di dalam kehidupan dan menjalani kehidupan kalian bisa memuliakan Tuhan bersama dengan pasangan itu pesan dari saya dua hal itu ya seiman dan memahami panggilan men-support panggilan kalian dari Stephanie ini kayaknya udah tercover ya apa ya aku panggilan hidup eh panggilan iya panggilan hidup dari aku sih ya kalian gumulin kita semua as a Christian kita terpanggil untuk memuliakan Tuhan kita semua tahu itu jadi as a Christian ya kalian apapun yang kalian katakan apapun yang kalian perbuat itu harus dipikir untuk gimana itu memuliakan Tuhan gitu tapi specific calling itu sendiri kalian kedepannya mau sebagai apa ya itu harus digumulkan sih dan aku percayanya kayak Tuhan itu our God is very creative gitu jadi Tuhan itu punya banyak cara untuk menggunakan kita anak-anaknya atau hamba-hambanya untuk memenuhi rencana dia jadi apakah itu panggilanmu di bidang profesi atau hamba Tuhan atau guru atau even ibu rumah tangga ya itu semua bisa memuliakan nama Tuhan nah waktu kalian tahu itu panggilan itu kalian bisa ya kayak CTW tadi bilang ya waktu mencari pasangan hidup kalian bisa bawa itu ke pasangan kalian sejalan gak sama panggilan hidup mereka kalau misalnya sejalan ya good ya langsung aja go for it gitu kan gitu terus kalau misalnya panggilannya gak sama well aku ngerasa sih kalian harus gumulin lagi ya karena kalau begitu kalian udah married ya itu tuh kayak komitmen seumur hidup kalian gak bisa kayak aduh udah lah aku gak mau sama orang ini lagi gimana dong jadi lebih baik sebelum married kalian omongin oke aku harapannya ekspektasinya gimana sesuai gak panggilan hidup kamu sama dia gitu kalau misalnya setelah pergumulan ternyata Tuhan panggil kamu di itu dan pasanganmu di ini ya gak sejalan ya mungkin Tuhan bakal kasih kamu pasangan yang lain gak tahu rencana Tuhan mungkin berbeda dengan rencana kamu yang waktu itu kan cuma kalau aku pribadi sih begitu kalian udah menemukan pasangan yang bisa cocok dengan panggilan hidup kalian kayak it's very beautiful and it's not itu gak membuat pernikahan itu kayak neraka lah orang-orang yang bilang kalau salah Mary katanya hidup dalam neraka ya tapi kayak susah sih susah tapi kayak kita bisa menemukan anugerah Tuhan dalam pernikahan itu jangan takut ladies mungkin kalian masih dalam pergumulan banyak kekhawatiran banyak ketakutan bukan berarti kami berdua di sini juga gak ada masalah aku aja masih banyak kekhawatiran gak apa-apa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita semua para ladies oke sampai di sini obrolan kami di Women's Break Talk episode yang pertama jika teman-teman ladies-ladies merasa terberkati jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini ke saudari-saudari kita yang lain di luar sana akhirnya saya Titi Prastiwi dan teman saya Stephanie Ongko pamit undur diri sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa 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 Sampai jumpa